Sebanyak 90 unit kendaraan roda 2 dan 9 unit kendaraan roda 4 Serta 2 buah mesin genset yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Batola Selasa tadi dilakukan pelelangan Kendaraan dinas pegawai yang dilelang merupakan kendaraan yang sudah tidak terpakai lagi Sebagian kendaraan yang dilelang memiliki kondisi yang bisa langsung digunakan Namun ada juga sebagian yang kondisinya memerlukan perawatan akibat mengalami kerusakan Untuk peserta yang mengikuti lelang harus membayar terlebih dahulu Uang deposit untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Deposit yang disetorkan berkisar dari ratusan ribu rupiah untuk kendaraan roda 2 Dan jutaan rupiah untuk kendaraan roda 4 Salah seorang peserta lelang dari desa Barambai Wagiman mengaku dirinya tertarik mengikuti lelang Karena harganya yang murah Ia juga mengaku berencana akan menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan pergi ke sawah Supaya gasan untuk Apa ya, ketelasan ke sawah-sawah Kebun lah Memanfaatkan yang ada itu Karena murah ya pahala Ya mencari yang murah lah Sementara kepala bidang aset badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Batola Pak Rida Ariyati menjelaskan Kegiatan lelang ini dilakukan kepada sejumlah kendaraan yang sudah tidak terpakai lagi Hal tersebut menurutnya agar dapat menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Batola Yang dilelang ini ada kendaraan roda empat Itu ada sembilan Terus kendaraan roda dua Ada sembilan puluh Binset dua Yang pertama itu adalah untuk optimalisasi barang naik daerah yang berlebih Atau tidak digunakan Atau tidak dimanfaatkan Yang kedua itu dilaksanakan Untuk meningkatkan PAD Pendapatan daerah Proses pelelangan kendaraan dinas akan dilaksanakan hari selasa tadi Yang bertempat di kantor BPKAD Batola Dengan adanya pelelangan kendaraan dinas ini Diharapkan akan menambah penghasilan atau keuangan daerah Kabupaten Batola Tim Liputan di Petabalong melaporkan Terima kasih